Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, umat pagi, siang, sore, malam. Jumpa lagi bersama kami, ResiFamily. Di video kita kali ini, kita akan melakukan unboxing paket yang baru saja kita terima, yaitu paket sebuah jam tangan outdoor yang menurut saya dan sepengetahuan saya adalah jam tangan outdoor termurah dengan fitur-fitur yang paling lengkap. Selain memiliki sensor pedometer, jam tangan ini juga memiliki sensor yang biasa kita sebut dengan triple sensor. Atau ABC sensor, yaitu sensor altimeter, barometer, dan kompas. Yang semuanya itu bisa kita peroleh hanya dengan mengeluarkan uang sebesar 200 ribu saja. Ini dia barangnya, kita lakukan unboxing sekarang. Ya, sekarang kita lakukan unboxing lagi langsung. Paketnya ini, ya ini dari salah satu e-commerce. Ini nggak usah ya. Kita langsung cobek lagi deh. Dalam paket ini, apa saja yang bisa kita peroleh, apa saja yang kita dapat dengan bela. Ini paketnya cuma kardus dengan alamat. Dan ini begini doang. Sejamnya tanpa kaleng, tanpa apa, hanya dibungkus bubble. Kita singkirkan. Kita singkirkan. Kita singkirkanannya dulu. Nah, ini saja jamnya. Ya, inilah jam merek Skimei, SK Mei, dengan tipe... Berapa? Berapa? 14.2... Bentar-bentar, tipe-nya mana? Kita lihat di sini lagi. Ini jamnya SK Mei, dengan tipe 14.27. Ya, ini adalah tipe jam, dengan fitur-fitur yang paling lengkap menurut saya. Oke. Anggalnya ini, apa yang ada tanggalnya? Rekordnya. Ini sudah. Kita terima jamnya, dan ini dia, buku manual, manual book-nya. Jadi, cuma kita terima jam, dan manual book. Jadi, tidak ada yang lain lagi ya. Jadi, manual book ini, nah ini dia. User manual, model 14.27. Ini kelebihannya adalah, jam ini sudah ada altimeter, barometer, dan kompas. Atau lebih dikenal dengan sensor, triple sensor, atau sensor ABC, altimeter, barometer, kompas. Dengan harga, dengan harga 200 ribuan. Jadi, ini merupakan jam outdoor, dengan fitur terlengkap, yang menurut saya adalah yang paling murah, termurah. Oke, nanti kita singkirkan dulu, ini jamnya. Kita lihat dulu, manual book-nya. Ya, user manual, SKM model 14.27. Fitur-fitur, fitur-fitur yang ada di sini, yang bisa kita dapat adalah. Nah, ini button dan fungsinya, overview. Ada backlight, aduh, function mode, yang kabel altitude, digital, kompas, barometer. Berarti, yang atas itu adalah altitude, yang tengah itu adalah digital kompas, dan yang paling bawah itu adalah barometer ya. Kalau dilihat dari sini, ABC-nya. Manual jam, dual time, double alarm, stopwatch, countdown, digital kompas, pedometer, maksimum data 7 hari. Nah, dia ngerekam data untuk 7 hari kebelakang ya. Jadi, kita bisa ngelihat 7 hari kebelakang, untuk yang pedometernya. Nah, passer-nya, metronome. Jam yang 12 atau 24, LCD-nya, contrast setting, blacklight. Nah, function-function-nya ini. Normal time. Display. Pedometer, nah, ini kan ada pedometernya. Historic query, alarm setting, stopwatch, countdown, dual time. Nah, sorry, ini ada passer. Dual time. Nah, ada barometer, temperatur, dan weather. Kalau di sini, nah, ini kompas, measurement. Manual, nanti ada settingannya nanti, tapi mungkin di video kedua ya. Untuk di video pertama ini, kita cuma baru unboxing doang. Nah, hanya description. Sebelasannya, apakah, oh, beda bahasa. Jadi, ini pokoknya adalah infuri. Lembar yang, oke, sekarang kita nyalakan, ketaku kita singkirkan. Kita kembali ke jamnya lagi. Ya, ini modelnya, model Garmin ya, tampilannya. Kayak Garmin. Ya, mahalnya bagus loh. Ini apa, modelnya. Walaupun ini murah, wah, ini warnanya hijau. Aku mengambil yang hijau, green army. Tapi atasnya tetap hitam, cuma sampingnya hijau. Bersambilannya di tangan. Oke, ini tombol sudah bisa dinyarain. Ini pacarnya kita cocok kecil ya. Lepas dulu, ada plastiknya. Nah, ini dia. Setahu saya ini belakangnya. Belakangnya, plastiknya tadi mana? Belakangnya juga ada plastik ini harusnya. Wah, ini soalnya, apa namanya, sensornya ini. Ini lubang ini masih tertutup dengan plastik. Jadi, harus dibuka kalau mau dipakai. Tapi, repotnya, stikernya Eskime-nya tercabut juga. Sayang ya, ini bisa dibalikin nggak Eskime-nya. Tapi nggak bisa, udah nggak apa-apa. Nah, ini. Jadi, ini harus plastiknya dibuka, supaya ini lubang ini lubang sensornya harus terbuka. Kalau nggak, nggak bisa dipakai. Ini dia, Eskime 1427. Sudah 50 meter atau 5 atm ya. Ini baterai code-nya CF2032 ya. Water resistance. Bawahnya dari aluminium. Ini plastik. Sampingnya juga plastik semuanya. Tiga tombol. Sebelah sininya, dua tombol. Warna hijau. Karena saya ambil yang warna hijau. Kalau kita hitam, ambil. Dia akan hitam total. Dan sekarang, kita lihat penampakan atau penampilan baik secara fisik dan secara software-nya. Kalau untuk secara fisik, bisa kita lihat. Ini bahannya dari plastik ya. Terus, sebelah kanannya itu ada tiga tombol. Di sebelah kirinya, itu ada dua tombol. Di belakangnya ini ada aluminium kayaknya. Dan ini ada lubang yang merupakan sensor sepertinya. Untuk strap-nya, ini rubber ya. TPU kali ya. Itu penampilan atau penampakan fisikal. Tombol-tombolnya dan juga dial-nya. Sekarang, kita coba lihat ke dalam. Penampakan dalamnya. Di sini, kita ada tiga tombol di sebelah kanan dan dua tombol di sebelah kiri. Untuk yang kiri itu, yang kiri atas adalah light. Ya, untuk menyalakan lampu. Kita open dulu. Dan kalau untuk yang kanan atas, ini adalah barometer. Untuk balik ke depan, kita harus kembali pencet kiri bawah. Terus yang tengah ini adalah kompas. Nah, kita belum kalibrasi. Tapi nanti kembali lagi ke menu utama. Dan sebelah kanan bawah adalah altimeter. Dan ini juga belum di kalibrasi. Selanjutnya, tampilan secara jamnya adalah untuk yang kiri atas tadi lampu. Yang kanan tadi atas adalah barometer. Yang bawah adalah kompas. Yang kiri kanan bawah adalah altimeter. Sedang, untuk yang kiri bawah adalah mode. Ombol mode. Jadi, kita berpindah-pindah untuk ke mode-mode lainnya dengan memencet kiri bawah. Nah, sekarang ini kita ada di mode jam. Di mode jam ini, bisa kita lihat di atas adalah tanggal. Eh, sorry. Di atas ini adalah hari. Ada jamnya, menitnya, dan detiknya. Di sebelah bawah ada tanggal. Di sini ada bulan. Dan untuk yang detiknya ini juga, selain ada di sebelah kanan ini, juga berputar ini. Ya, terus begitu. Ini mode jam. Kalau kita pencet kiri bawah, berikutnya akan muncul ke pedometer. Ini step. Ya, di step ini, langkah-langkah ini, kita juga bisa nanti setting. Di mana di step ini, kita bisa lakukan, apa sih namanya, aktifasi pedometer dengan menekan kanan bawah. Dengan cukup lama. Sampai ada gambar orang berjalan. Nah, ini berarti pedometer sudah aktif. Dan ini kalau kita beraktifitas, semuanya akan bisa tercatat. Nah, untuk mematikannya, kembali kita pencet kanan bawah. Ya, artinya sudah tidak tercatat lagi. Nah, setelah step atau pedometer, kita bisa berpindah mode. Ini record. Record ini adalah rekaman pedometer atau aktivitas kita seminggu ke belakang. Kita pencet lagi. Walaupun di mode record, kita bisa lihat di bawah sini ada jam dan menitnya. Untuk mode berikutnya, ini adalah alarm. Alarmnya kita punya dua alarm ya. Alarm 1 dan alarm 2. Di sini juga kita bisa lihat chime-nya atau bunyi atau tidak. Kita setting on. Walaupun ada alarm, kalau tidak ada chime-nya tidak bunyi, jadi tidak ya. Ini berikutnya adalah alarm 1. Setting-nya di bawah juga harus di on-in. Nah, karena kita bisa setting alarm 1 yang bunyi atau juga alarm 2. Kalau ini dua-duanya, jadi alarm 1 saya buat dan alarm kedua juga tukuk. Untuk mode berikutnya adalah chrono atau stopwatch. Start-nya kita mulai dengan tombol atas kanan. Kita mulai tap. Nah, ini stopwatch-nya berjalan. Untuk berhenti, kita pencet lagi yang kanan atas. Dan untuk mereset atau kembali ke 0, kita menekan kanan bawah. Cukup lama. 1, 2, 3, 4. Ya, untuk kembali ke 0. Setelah chrono atau stopwatch, mode berikutnya adalah timer. Timer-nya hampir sama dengan chrono. Start-nya adalah kanan atas. Ya, dia menurun ya kalau timer dari 1 menit ke bawah. Kalau kita mau berhentiin pun kanan atas. Kembali-nya nanti kanan bawah. Ke 0. Kembali ke reset. Mode berikutnya adalah passer. Nah, passer ini berhubungan dengan step atau pedometer. Mode berikutnya lagi adalah time to. Artinya ini jam yang kedua. Atau time different time. Kita bisa setting juga. Selanjutnya modenya adalah kembali. Nah, jadi demikianlah mode-mode yang ada. Yang ada di aplikasi ini. Ini dia jam ini. Yaitu mode jam. Mode step atau pedometer. Mode record atau rekaman pedometer selama seminggu ke belakang. Ini mode alarm 1 dan alarm 2. Mode chrono atau stopwatch. Mode timer atau waktu mundur. Mode passer. Dan juga mode dual time. Atau waktu yang berbeda dengan yang waktu kita sekarang. Ya, itu adalah mode-modenya. Nah, tadi mungkin sudah tersebut atau belum aku lupa. Ya, kalau kita pencet kanan atas. Itu adalah kita akan bisa menampilkan barometer. Ya, kita kembalinya harus ke kiri bawah. Yang tengah adalah kompas. Kompas ini adalah yang titik tiga ini adalah menunjuk ke arah utara. Dan ini angkanya itu adalah angka menuju ke depan kita. Cuman ini belum di kalibrasi. Jadi, kita belum bisa melihat nilai yang sesungguhnya. Kita kembali. Yang bawah, kanan bawah adalah altimeter. Altimeter itu adalah ketinggian. Ya, itu adalah triple sensor yang dimiliki jam ini. Yang merupakan kelebihan jam ini. Triple sensor atau kita biasa menyebutnya ABC sensor. Altimeter, barometer, dan kompas sensor. Berarti ini biasa ada di jam-jam outdoor yang biasanya harganya cukup mahal. Dan ini adalah jam termurah yang ada fungsi altimeter, barometer, dan kompas. Artinya, jam termurah dengan triple sensor atau ABC sensor. Ya, demikianlah tampilan fisikal atau penampakan fisikal dari jam Eskimei 14.27. Demikian, sekian dulu untuk unboxing dan video akan dilanjutkan ke video kedua. Di mana kita akan melakukan setting-setting semuanya. Mulai dari setting jam, setting alarm, setting pedometer, setting barometer, atau setting juga altimeter. Kalibrasi ya. Jadi, kita akan melakukan kalibrasi barometer, kalibrasi altimeter, dan kalibrasi kompas. Tapi, nanti semua itu ada di video yang kedua. Dan akhirnya, sekian dulu video kami kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa juga tonton video kami lainnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, subscribe, dan subscribe. Terima kasih.